Nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesempatan berhijrah, nikmat kesempatan berubah, nikmat kesempatan untuk menutupi aib-aib kita, nikmat kesempatan untuk menghapus dosa-dosa lama kita, nikmat kesempatan untuk menyadari memanajemen harta kita, untuk supaya kita mensyukuri nikmat harta halal dan menutupi harta haram dengan sedekah. Nikmat segala bentuk-bentuk kebaikan, kesempatan bertawabat, kesempatan hijrah, kesempatan baca Quran, dalam usia yang tua masih belum, apa masih bisa ada kemampuan baca Quran, itu nikmat yang luar biasa. Makasih dan jemaah, untuk itu kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Rasulullah mengajarkan kita menjadi hamba terbaik, menjadi suami terbaik, ayah terbaik, pemimpin terbaik, pendidik isteri terbaik, guru yang rasa terbaik, dan beliau mengajarkan pada kita bagaimana meninggal dalam kondisi husnul khakimah. Nah, kemudian salam bagi ikhtiram, sanjungan dan pujian, kakim bagi ikhtiram dari saya, pertama sekali kepada pihak pemerintahan Kabupaten Pesieselatan, di mana dipimpin oleh Bapak Bupati kita, dalam hal ini diwakili Bapak Camat, Bapak Pak Rudin, kemudian hadir juga bersama kita, tokoh kita, mantan ketua, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kemudian anggota DPRD Pesieselatan, kemudian Bapak Wadi Nagari, Bapak Kabupaten Nas, kemudian Bapak Kamar Lingkungan dari TNI, kemudian Nenek Mama, Ayu Tulama, Cari Pandai, dan dalam negara ini, semua kita yang berhadir, semoga kehadiran kita, pengorbanan kita menjadi pahala di sisi Allah SWT, Alhamdulillah, Amin. Sudah terima kasih, berahmat-dahwa, apresiasi dari saya kepada Ikatan Pemuda Pejuang Hijrah, Kecamatan Sutra, yang telah mengangkat acara ini. Dengan diangkatnya acara ini, ada pesan-pesan untuk peluang pemuda lain, di Kecamatan lain, sehingga gagasan-gagasan yang dibuat oleh pemuda hijrah, pemuda pejuang hijrah di Kecamatan Sutra ini dicontoh oleh Kecamatan-Kecamatan lain. Jadi, Ibu-Ibu, kalau cari menantu Bapak-Bapak, lihat anggota Ikatan Pemuda Pejuang Hijrah yang masih jomblo. Nah, ini layak jadi menantu, ya enggak? Apresiasi saya kepada seluruh pihak, diangkat acara di sini luar biasa. Peringatan bulan Muharram sebagai tahun baru hijriah umat Islam. Di tempat lain, macam-macam orang ngumpul di lapangan. Ada yang ngumpul karena organ dan yang lainnya. Kalau di kampung saya, saya ini orang payaman. Tinggal di Padang. Sama-sama orang pasir ya, waknya. Ya enggak? Yang kontak itu, nilai yang payaman juga berseratan. Biasanya saya ini kenal itu. Ya enggak? Cuma di kampung-kampung, beringatkan Muharramnya berlain lo. Bagaimana cara orangnya? Pakai? Tabui. Belum pernah membuat tabui sekol? Nah, dia itu cari video tabui. Ha? Ada orang payaman segol? Nggak ada, tak? Maaf orang payaman itu, tutup tangan. Belum payaman itu, Pakai tahu. Di kampung saya, belum haram kau buat tabui. Tapi lah saya selesai. Ya. Ada cari video saya tentang tabui? Belumlah. Baik sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah pertindahan dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Dari tidak sober tauhid menjadi bertauhid. Dari hurafat kepada tauhid. Dari syirik kepada tauhid. Dari pelanggaran-pelanggaran akidah kepada akidah yang sahih. Kepada tauhid yang benar. Untuk menagungkan Allah semata. Menghilangkan gangguan-gangguan tauhid. Menyerahkan semua hak Allah kepada Allah. Dan tidak boleh diberikan hak Allah kepada yang lain. Karena pengelih hak Allah kepada yang lain adalah berupa syirik. Hijrah juga meninggalkan hurafat-hurafat. Titipan-titipan pemahaman-pemahaman lama. Yang mereka bisa saja dimaafkan oleh Allah. Karena tidak ada referensi dan dakwah yang cukup waktu itu. Tetapi di generasi kita. Sudah ada dakwah yang cukup. Sudah ada referensi yang cukup. Maka kalau seandainya kita tidak beropak. Tidak berhijrah. Setelah datang keterangan-keterangan yang cukup. Kita yang berdosa. Bukan kakek-kakek kita yang berdosa. Kakek kita dimaafkan Allah. Karena itu pengetahuan yang dia dapat. Menek moyang kita bisa dimaafkan Allah. Karena ilmu kurang di waktu itu. Hukum masih kurang di Sumatera Barat. Media darah masih kurang. Televisi kurang. Apa nama internet belum ada. Maka mereka dimaafkan oleh Allah. Berdasarkan ikhti hak-ikhti hak mereka. Berdasarkan kemampuan-kemampuan mereka. Maka mereka insya Allah. Dimaafkan oleh Allah. Tetapi kita setelah datang keterangan-keterangan para ulama. Setelah disekolahkan ulama kita ke Timur Tengah. Balik dia ke negeri kita. Disampaikan. Lakukan pembendangan-pembendangan. Pelurusan-pelurusan. Tasir dan pembendangan. Ternyata kita bertahan. Bertahan pada dalil yang tidak jelas. Bertahan pada prinsip yang tidak jelas. Ini salah satu hijrah tentang akidah. Gantung akidah yang tidak berdasar. Dupada akidah yang bertauhid. Paham? Kalau tidak paham, mampulah paham. Hijrah sidang jemaah. Hijrah dari sholat yang tidak benar. Atau sholat yang ditinggalkan. Hijrah kepada melakukan sholat. Mendidikan sholat. Mengilmui cara sholat. Mempelajari ilmu-ilmu tentang beruduk. Ilmu tentang al-fadihah. Makna al-fadihah. Rukun sholat. Pembatan sholat. Makruhan sholat. Hal-hal yang makruh dalam sholat. Hal-hal yang berbeda-beda. Ikhlah pihak-kilaf pihak. Yang dibolehkan dan yang harus ditinggalkan. Ada kilaf pihak yang ditoleransi. Ada kilaf pihak yang tidak ditoleransi. Ilmu semuanya sidang jemaah. Kemudian saling menghargai masyarakat. Saling menghargai pandangan-pandangan fikir. Selagi hal itu punya dasar. Bersandalkah dia kepada Imam Malik. Bersandalkah dia kepada Imam Abu Hanifah. Bersandalkah dia kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Atau kepada Imam Syafi'i. Selagi dia masih punya dasar. Tidak kita binahkan. Tidak kita usir. Tidak kita cemehkan. Semuanya kita hargai. Selagi hal itu berbasis Al-Quran dan Sunnah. Dan mazhab-mazhab yang muktabar. Di antara Imam yang berempat. Paham? Paham? Paham. Hijrah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hijrah dari usaha-usaha yang halam. Kepada usaha yang halal. Hijrah dari perjudian. Penghasilan ekonomi judi. Tinggalkan. Kemudian meribat. Tinggalkan. Hal-hal yang tidak jelas. Yang halam ditinggalkan. Yang subhan dijauhi. Kemudian kita berjumpa di hijrah. Mencari harta-harta yang halal. Penuh berkah. Dapat sedikit penuh berkah. Haram banyak tapi mengusahkan. Mata sidang jemaah yang berahmati Allah. Kalau yang halal tidak banyak. Mata patah konsep kanaah. Dan berharap berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang miskin di dunia. Tidak lama disidang dipengaruhi Allah. Karena harta yang disidang tidak banyak. Yang kaya di dunia. Akan lama disidang dipengaruhi Allah. Karena harta. Sangat banyak akan dipertanggungjawabannya. Mata sidang jemaah yang berahmati Allah. Semuanya orang kaya di dunia. Belum bertumbuh dahulu. Di penuh berkah dari Allah. Kemudian sidang jemaah. Orang yang paling malang itu. Kata Nabi. Innal askal askiyah. Manijetana alaihi faqru dunia. Wa adadul akhirah. Orang yang paling malang itu. Yang berkumpul pada dirinya. Di dunia dia miskin. Di dunia dia fakir. Tapi di akhirah kena azab gula. Dunya lamarasai. Utang sabali pinggang. Angok babahun urang berang. Sholat indah lo. Puasa. Mangaringka lo minum makan. Nunggu korang babas lo. Padahal singkaha. Apu neger tempatnya. Tidak. Dih dah maju izra. Dih dah maju tarifan. Aku kacau lo. Ya. Jadi bakal rincang tu. Aduh dah letak dalam diri tu. Kalau ada Dawa modi itu Berdoa Allah subhanahu Mudah-mudahan Dapat hidayah Kalau tidak juga Dapat hidayah Balik Kalau lagi Seremah Hidayah Baik Sidang jemaah Yang dirahmati Allah Hijrah itu Sidang jemaah Yang dirahmati Allah Hijrah dari maksiat Kepada taat Hijrah dari perbuatan Lala kepada Ibadah yang nasyad Sidang jemaah Nabi bersabda Yang menetap Tanda perbalingan Seorang Tanda perbalingan Allah dari seseorang Yaitu Allah Biarkan dia Berbuat yang Tidak bermanfaat Allah tubuh Bani kebalo Alah sakit komplikasi Sakit puluh Latigo Kolesterol tinggi Rupanya Sidang jemaah Yang dirahmati Allah Kondisi seperti itu Indak jenuh Baru Bakdo Karajong lalai-lalai Dari pagi sampai sore Di muda domino Sudah itu Sidang jemaah Atau Bekonyol Abang Biasa Kalau macam puluh Latam Pehmadu Ayam puluh Terlibat Narkoba puluh Segala macam Dalam dilakukannya Tanda Allah Berbaling Tanda nari Apabila seseorang Sebut dengan Perbuatan Tidak bermanfaat Dibiarkan oleh Allah Allah Sudah lari Dari dia Kalau Allah Tidak hormat Semuanya Allah Tidak Mabaluh Menghargai Apakah kita Wajib menghargai Kalau awak istrinya Harus Bikonya tangannya Wah Hadis kita lanjutkan Sidang jemaah Nabi bersadah Tanda berbalingnya Allah dari seseorang Yaitu Allah Biarkan dia berbuat Yang tidak bermanfaat Kemudian Kata Rasulullah S.A.W Orang yang Meninjalkan Waktu ibadah Sedikit di dunia Wajib seru Panjang Di akhirat Hari ini Ibadah kita Abaikan Tadi lewat Kota-kota Ingkak Kita burah-burah Gak tahu Baru-baru Kepala Kurang-burah Nelkok Kau tak tahu Tahu Sidang jemaah Orang banyak gagal Ibadah harta Banyak gagal Ibadah Hijrah Dapat Ibadah harta Rabbi Rabbi Lawla Akharta Ina Ajalin Qaib Fa Asadda Kawa Akum Minas Sayyik Ya Allah Saya berubah Saya berubah menjadi orang soleh Saya sholat Saya sholat subuh Saya sholat Jaga waktu sholat Di awal Sholat Jaga huruf Sholat Saya berjabat Saya huruf Di dalam soleh Saya akan bersedekah Nanti menyesal Menyesal kita tidak bersedekah Kenapa? Karena ternyata banyak orang gak masuk syurga disebabkan gagal sedekah Ibadah hati sukses Ibadah badaniah sukses Ibadah hak Ibadah harta gagal Contohnya Ini harus dibuktikan ini Bapak-bapak ini berapa rokoknya sebulan? Sehari berapa? Sehari 30 ribu Setuju? Tadi saya dengar pengumuman Kapan itu di Mesos TV One Bengerintah akan menaikkan pajak rokok Artinya harga rokok akan naik Disebabkan pajak naik Haa Bakal Tak apa-apa lihat tokoh donipah itu 30 ribu sehari Kali sebulan berapa uangnya? Berapa? 900 ribu sebulan Infak bapak-bapak berapa sebulan? Berapa infaknya sebulan? Untuk menghapus catatan pengeluaran rokok saja Infak tidak cukup Bolehkah salamai awak ketua-tua? Keluarkan semua dekat ini koran Wah Gaji 3 juta sebulan 1 juta nya untuk rokok Terus Infaknya Jum'at dan kau ada bapak-bapak yang rotin berimbat 100 ribu tiap Jum'at Tertulis di tempat uang itu Sandal di larang masuk Dipakai di apak-bapak 100 ribu itu Anjang sebulan itu Jangan Impaknya 100 ribu Ya tak? Nggak kan berang orang ganyor 100 ribu Padahal sekali Saming Rokoknya Itu mana hari para bungkui rokok itu? Tiga bungkui 100 ribu Berarti salamu Ambil juga ketua Mursaji 80 tahun Sudah Jum'at Parkir mobil macam-macam Di kota Padang itu Ambil tinggal di jalanan veteran Parkir di parkiran masjid Ada yang mobilnya Fortuner Semacam-macam-macam Mere-mewah HPnya Sakirin salah tak Tiga Bagaimana nampir pak? Ambil bagian teknik Mau meluat nampir Banyak HPnya Dan mahal harganya 5 juta 4 juta Dan ada yang mendekati 8 juta 10 juta Tapi nanti Ketika uang Impak Kompak Semuanya Pitih Nanabu-abu Junaan keluar Alah Abu-abu Bagulong-gulong Maswatnya tu Sudah Jum'at Pengurus Mursaji Meluruhin pitih 2000 2000 2000 Dia Tung Labi Apakah tu Sajam Diluruhan Apa 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 Akan Nak Masuk Apa Apa Menghargai Surga Hanya 2000 Sekarang ini Saya tanya Berani kita Berimpak Masing-masing Kita Dua Bungkus Rako Diskon 10 ribu Jadi 50 ribu Berani Berani Habak Tuh Ayyur 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 Ya Hasratan Alal Ibar Kok Bahaya Nanti Apa 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 Pelajaran Cik Jan Ima Piti Piti Itu Nanti Ada Apa Diminta Cerang rumah Tolong Balian Rumah Kredit 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 Mobil Sudah Kredit Mobil Sampai Tidur Ranca Joko Yusi Ranca Barat 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 Tagihan Rumah Cie Mobil Cie Nabel Tiga Pertagihan Dalam Sebulan Setiap Datang Orang Menagih Badanya Jantuan Cie Datang Badua Tiga Sabulan Sabun Kali Danyu Jantuan Setahun Guyah Jantuan Teribat Tiga Tiga Tahun Lunas Jantuan Pun Lunas Awak Meninggal Barang Lunas Tinggal Disia Disia Dijando Awak Jadi Sabun Rumah Awak Jando Melang Mati Sudah Tuzidang Jemaah Imam Aliyah Wadid Kuburan Dia Berkata Salam Alaikum Ya Ahlat Diyar Salam Sejahtera Wahai Penghuni Kubur Hartamu Sudah Dibagi Orang Janda Jandamu Sudah Dinikahi Orang Bapak Hari Gampo Gampo Nyo Manangih Tiga Hari Hari Kampak Badak Nyo Laki Lepas Tiba Undangan Reuni SMP Tahun 65 Tinggal Dua Orang Saya Datang Juga Nyo Pak Kising Kalo Suma Nyo Adon Mudu Tar Suma Nyo Dibisa Tu Wurna Sedang Jemaah Sudah Tuba Alay Dapet Dinyonan Baru Haa Dan Kau Nga Laki 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 Siap Eh Ikau Jandotak Kaju Kau Bagaimana Jandotak Kaju Rumah Lunas Rumah Otok Inyo Kising Nyo Mantap Loh Wah Minta Nombor WA Singkat Cari Tuh Salah Saibah Apa Yang Malunasi Apa Yang Membaya Kredit Apa Yang Berkorban Dengan Nyawa Ketika Itu Tidurnya Dimana Haa Berbantal Tak Tampai Tidur Dan Apa Kredit Siapa Tidur Pendatang Baru Kalau Orang Baru Baru Kok Jandik Tidur Badaknya Badak Maha Caritun Mesra Caritun Apa Lah Selesai Tinggal Lah Selesai Terus Apa Yang Bapak Punya Dari Aset Aset Tinggal Sama Janda Dinikmati Oleh Pendatang Baru Suaminya Yang Baru Yang Bapak Punya Apa Dari Harta Yang Bapak Pengorbankan Jiwa Dan Raga Tidak Lain Tidak Bukan Dosa Hartanya Saja Dosa Harta Milik Bapak Hartanya Milik Mereka Haa Kacau Nanti Gak Apa Dosanya Saja Mereka Menonton Dosa Ribanya Mereka Menonton Dosa Tibudayanya Dosa Ada Bosa Segala Macam Terkait Harta Bapak Yang Diazab Dikobor Yang Menikmati Pendatang Baru Dulunya Baudah Kawak Ininya Baudah Tiburang Piamal Loh Bajon Abang Batut K Uwan Jujuh Atau Dajuh Abang Mereka Saya Makan Nasi Dan Jemaah Untuk Itu Bapak Bapak Jangan Ragu Ragu Berimbang Ibu Ibu Jangan Ragu Ragu Berimbang Ibu Ibu Nanti Diadili Banyak Pertanyaan Allah Coba Dijawab Di Pertanyaan Nanti Seandainya Anda Contohkan Pertanyaan Yang Ringat Hei Ibu Yang Tinggal Di Supra Di Tainah Allah Berapa Uang Habis Untuk Berimbing Berdak Barang Kita Berimbing Berdak Bustak Saya Berbeda Itu Suami Mohong Berdak Bada Untuk Suami Bada Mahal Kau Al-F Al-F Untuk Suami Bada Apa Bada 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 Kalau Bada 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 Di Rumah Baju Baju Kedapur Baju Cuci Ikan Baju Memasak Baju Maidang Sampai Baju Lalo Itu Tidak 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 Lalu Lampai Suami Pulang Ngerang Lalu Lampai Suami Pulang Lalu Dilapau Atau Cando Lanca Dirumah Badak Bare Dilapau Tidak Kata Nabi, kalau wanita boleh sujud pada seorang orang, maka aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Tidak halal seorang wanita berpuasa sunat tanpa izin suaminya. Padahal puasa untuk Allah, begitu kehidupan suami di mata Allah, puasa ibadah pun harus dipinta izinkan pada suami. Allah memuliakan suami kita, tetapi kita sudah tidak memuliakannya. Kenapa Ibu tidak memuliakan suami? Banyak-banyak salahkan Ustaz. Kalau laki ini, kok salah saja nilai? Dia nak apa-apa mahu dia tolong. Apa-apa, ibu-ibu kau, niu bisa Pak Gertak sampai umur sampai puluhnya. Kalau lah SMA, naknya lah SMP lah kadang, anaknya berkumpulnya seorangnya. Tanggal malam, apa-apa maju-ju-ju-ju surang lain. Pelajar-pelajar je, kok? Kini apa-apa berang-berang? Dia sabar, dia cabut sikit apak cik sehari. Apak pede juga. Wah, kalau aku nak dengar ke cik dengan demam bini cik lain. Dia sabar, cabut cik. Mbak Gertak-gertak je, tak Rui. Hah? Mbak WWA, mandok-mandok, menelpon. Sabarnya. Lampai puluh, anaknya lah kadang rangkai, awak lah meninggal. Manggertak awak. Dan bayi lah dia di rumah kok. Apayi lah. Bayi ke rumah rangkai. Rangkai nak doa lah. Kalau mana kansel juga orang SMA, doa di rumah. Baca balik kalau maklulah rangkai. Bayi ke lampau. Kopi go. Nanti go kaya tukar kok. Lampunang orang sadonya. Awal kamar kapayi. Kini kun suruh pakai kunci. Bagai lain, ada samu ju dulu dong. Kabar tahan di lapar, orang dengar suruh. Bagai ke suruh. Lah dua hari nampak rangkai. Eh sana, boleh luat kendang. Ambulai ilang bagak kau. Cari akal lah. Nak doa lah. Pulang lah lah. Tapi gen si kau harus tahan. Telepon anak. Eh Lucy, yo. Tolong cari yang penungkong apa di bawah. Tempik tidur mama. Dincari anak. Tak doa lah pak. Carilah di situ. Maha tanya ke mama tu. Jangan tapas solo apa yang ambil pulang. Apa yang malah ini pulang ke-nya. Barang dicari tu memang tak doa. Tuh alai. Tak doa. Tak doa. Anda tapas solo jadi pulang tuan. Tak doa. Tak doa. Tak doa. Tak doa. Dicari. Berputar-putar. Aroh hari ke hujan. Musim-musim paneh loh. Cari alasan teku ruang di hujan. Tak mungkin. Sedang jemaah. Sudahlah. Kita perbaiki keharmonisan rumah tangga. Hijrah. Dari rumah tangga yang sebuah bertenggar. Ke rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang sekingah. Mawadad. Walakmah. Hai suami ku. Engkau akan membimbing tanganku ke syurga. Wahai istri ku. Dan bingin aku merintis jalan ke syurga. Kita sama-sama. Kita tidak peduli kekayaan dan kemiskinan. Yang penting kita jadi ahli taqwa. Yang penting Allah rita. Yang penting kita banyu ibadah. Yang penting kita tidak membuat maksyiat. Yang penting kita tidak berubah. Kita berajar dengan pengajian. Kita amalkan ibadah-ibadah. Saling membangunkan waktu tahajul. Saling mengingatkan waktu muha. Saling mendengar tasmi al-Quran. Saling mantah dapuri al-Quran. Suami baca kan Quran. Baca kan terjemahnya. Didengar oleh istrinya. Dipanggungan anak-anaknya. Dibacakan al-Quran. Diterjemahkannya. Kemudian dicari buku hadis. Dibacakanlah. Indahnya rumah tangga. Sedang timah ayam dirahmati Allah. Kesalahan saling dimaafkan. Kemudian semua suara sama dilembungkan. Berarti sedang timah. Cinta dombo. Itulah dia rumah tangga. Dan sekinah mawad rahwar wa'amah. Janganlah lagi dengan hal-hal yang mesra. Walaupun sudah tua. Suami pandai memenuhi dengan. Kemesaan-kemesahan di hari tua. Rasulullah s.a.w. Di umur usia lebih 50 tahun. Diamani satu becana dengan Aisyah. Dia sebab terjumpa-terjumpa air. Singgul-singgul na'iyah yang sedang dia maaf. Saling bermesaan. Sisir-sisiran. Kemudian gendong-gendongan. Acibola gue kekodi rumah. Saga nomor tujua. Agih nyumakan kanyang-kanyang. Tak kalau itu. Baik sidang timah. Untuk itu sidang timah yang dirahmat kawal. Balik kepada konsep hijrah. Hijrah yang pertama. Yang harus diurus sidang timah yang dirahmat kawal. Adalah kasuhul aqidah. Kita belajar tentang ilmu-ilmu aqidah. Tentang Allah s.w.t. Bagaimana kita memantapkan diri kita sebagai hama Allah. Dan mengagumkan Allah semaksimal mungkin. Kemudian sidang timah yang dirahmat kawal. Nanti balik ke tempat kita masing-masing. Matasidang timah. Dan datang hari ini harus menjadi ahli masjid. Hijrah sidang timah harus menjadi ahli masjid. Jadikan masjid madrasah kita. Jadikan masjid tempat. Apa namanya tempat yang nyaman bagi kita. Jadikan masjid surga kita di dunia. Jadikan langkah-langkah ke masjid di tiap sirap. Kita akan nanti akan memikir sebuah jembatan yang halus. Bagaimana cara suksesnya Ustaz? Bagaimana kami memikir jembatan yang halus? Yang dijaga oleh malah-malah. Yang dipukus oleh asap hitam meraka. Bagaimana caranya ya Ustaz? Maka sidang jemah. Caranya langkahi terus jalan-jalan ke masjid. Ketika Anda sukses ke masjid. Itulah titik yang sirap di dunia. Itulah jembatan halus di dunia. Yang ada semua dengan serata Ustaz. Padahal namanya sirap saja. Maka sidang jemah yang berahmat Allah. Kalau Anda sukses menitinya. Meniti tempat jalan-jalan ke masjid. Jalan-jalan ke tempat ibadah. Jalan-jalan ke tempat pengajian. Maka ketika itu Anda sukses meniti jembatan halus. Yang membentang dari penduduk-penduduk-penduduk masyar. Membentang sampai kuat-penduduk sampai keserna. Di bawahnya api neraka. Dijaga oleh malah-malah yang dahsyat. Selamat insya Allah. Lai rajin kamu sedih. Dia orang keazam sama terjaram, Ustaz. Hah? Mati-hati loh. Kamu saji hati-hati loh. Jadi mati-hati loh. Tak bakal rumah apa kau? Kena? Bakal salah di rumah siapa? Entah dalam rumah lah kamu saji. Sambang dari tutupi juga di beja ada. Kucing datang di rumah. Kucing apaan? Bukan sungku, Ustaz. Terbalik. Apa salah di rumah? Saya lagi. Tadi yang mau salah, Ustaz. Tapi selalu mau sholat maduah ke. Kampai sambang. Terus. Awak takbir. Awak cincin. Sagan aja awak. Sagan kau cincin awak. Modeh kau semua ada sagan aja awak. Takutlah dengan suara orang buah. Baca boleh kau. Baca saya. Ustaz. Al-Ustaz Kulhuallahu Allah Hush Lihat tu Bagus ibu-ibu Kameh-kamehan dulu Ya Datang orang ke pesantren Saya punya pesantren Saya mudir pesantren namanya Darul Muwahidin Terletak di padang panjang Datang ibu-ibu banyak tu Setiap tahun baru Ustaz tolong berimu Cucu Tolonglah Kalau nak usah terimu Ustaz nak kepadamu Bagaimana kepadamu Beko inyo Masuk narako inyo Gara-gara Ustaz nak benderimu Ustaz nak benderamu Yang punya anak inyo Cameh bana ibu tu Anak keteku Masuk Tapi Bo calik-caliknya Nak camehkan dirinya Masuk narako Nama Nam Bagi ada Kek Kan narako Anak keteku Atau Maknya Anak ketek Cucu Anak keteku Atau Neneknya Atau Kakek Kau Mara seorang lain Nak wak Nak manalah Beda kek Kan narako Anak Awak Atau Awak Mengakulah Awak Atau Nak wak Jadi Nan wajib Masuk Pesantren Awak Atau Nak wak Nak Kau harus Peloan Caru Bikin Ya nak Hijrahkan Caru Bikin Nan wajib Masuk Pesantren Awak Atau Anak Awak Anak Jawa Anak Jawa Pindah Selakan Pesantren Cik Keluar Kau Ustaz Kami Ialah Sadar Kami Ingin Hijrah Kami Takut Dengan Rako Nak Tau Lek Atas Setahun Lek Umur Kami Untuk Mampu 250 Tahun Sisa Wakat Atas Setahun Mampu 260 Tahun Atas Sisa Wakat Setengah Bulan Setengah Bulan Atau Anak Bulan Nak Tau Lek Ustaz Bacara Kami Tolong Juga Pesantren Kami Kami Ingin Baru Kami Ingin Hijrah Sedang Jemaha Kebetulan Tidak Ada Pesantren Untuk Orang Tua Tua Sabuk Pesantren Untuk Tua Kau Banyak Nang Kadi Siapkan Tapas Pakai Dokter Bagai Nyo Masuk Komplikasi Baca Banyak Makasih Dan Jemaah Kita Sarankan Balik Ke Masjid Minta Penulis Masjid Jadikan Masjid Kami Pesantren Kami Jadikan Masjid Di Kejamaatan Sutra Pesantren Lansia Bagaimana Pesantren Lansia Disitu Diajarkan Kembali Kemantapan Akidahnya Disitu Diperkokoh Semua Ilmu Ilmu Pengetahuannya Dirobah Cara Mensat Yang Salah Dicoba Cara Ibadah Yang Salah Dihijrahkan Kepribadianya Itulah Pesantrenya Pengurus Masjid Harus Tampil Menjelamatkan Jenaannya Dari Ancaman Meraka Maka Dia Buat Program Program Dibikin Program Program Untuk Menjelahkan Yang Tua Bergabung Di Masjid Kalau Tidak Punya Orang Data Yang Kaya Kaya Di Kampung Itu Soleh Yang Mengibah Mengundanai Maka Panggil Ustaz Ustaz Buat Kurikulum Program Masjid Maka Setiap Keluarga Harus Mencintai Masjid Itu Setiap Yang Tua Tua Harus Persposter Di Masjid Itu Yang Mudah Mudah Harus Berhijrah Masjid Mengelola Masjid Beraktifitasi Masjid Jadikan Masjid Segara-galanya Masjid Tempat Hijrah Kita Masjid Spokos Spokos Kita Masjid Jadi Bandeng Kekuatan Umat Islam Saya Rotsau Di Medan Dengan Lima Acara Cerama Ambo Ciek Balik Kamu Saji Baalok Ustaz Ternyata Di Indonesia Ada Sembilan Ratus Ribu Masjid Berapa Kalau Satu Jumat Satu Masjid Mengeluarkan Dana Umat Seratus Ribu Kali Sembilan Seribu Berapa Jumlahnya Berapa Puluhan Meliar Setiap Jumat Umat Islam Bisa Beli Satu Pabrik Setiap Jumat Umat Islam Bisa Bikin Rumah Sakit Di Setiap Provinsi Dari Dana Masjid Satu Masjid Seratus Ribu Kumpulkan Di Di Kelola Dengan Baik Gini Dihilirkan Sumatera Barat Rumah Sakit Masjid Belik Umat Pindah Lagi Pindah Lagi Dalam Sebulan Empat Rumah Sakit Milik Umat Islam Kalau Setahun Kalau Sambara Enam Puluh Labih Masa Matematik Basaran Joka Ustaz Maras Ustaz Ayat Lain Yopulo Cari Tul Lain Yopulo Kau Ajar Berduduk Sebentar Beri Kau Dulu Karena Nasib Kau Loh Lajam Lajam Barat Ibu Kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab Sedang 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 Kalau Satu Masjid Mengkadar Satu Insinyur Ada Sembilan Ratus Ribu Insinyur Dalam Setahun Kalau Satu Masjid Mengkadar Satu Ulama Ada Sembilan Ratus Ribu Ulama Dalam Setahun Kalau Satu Masjid Mengkadar Seorang Tokoh Tokoh Disekolahkan Keluar Negeri Segala Macam Maka Umat Islam Akan Bangkit Berbasis Mas Mako Apa-apa Pengurus Masjid Tolong Sadari Baik-baik Sibuk Narkoba Kenapa Narkoba Tempat Hijrah Anak-anak Tidak Disediakan Malam Minggu Tolong Diganti Acaranya Oh Belum Bisa Kepengajian Bikin Tempat Olahraga Tiap Minggu Tapi Sebelum Olahraga Ada Tau Siyah Singkat Atau Baca Quran Satu Ayat Satu Ayat Kadang-kadang Ustaz Terlampau Semangat Kini Mengaji Masing-masing Sepuluh Ayat Trauma Sedangkan Ustaz Takui Macau Sebanyak Itu Saketek Saketek Hijrah Sedang Jemaah Konsen Yang kedua Setelah Akidah Hijrah Taubat Dan Berilmu Sekarang Ini Sedang Jemaah Banyak Apa Nama Kejadian Sekarang Sampai Saat Ini Hujan Belum Turun Ya Nak Awak Tak Ingin Kini Hujan Tau Kenapa Hujan Tidak Turun Suatu hari Bani Israel Mengadu pada Nabi Musa Ya Nabi Allah Musa Tolonglah Selamatkan kami Hujan Tidak Turun Turun Panen Sudah Gagal Anak Kecil Banyak Yang Sakit Binatang Banyak Yang Mati Tumpuh Tumpuh Surah Punah Mintakan Hujan Pada Tuhan Yang Sebelumnya Bani Israel Sombong Pada Allah Sombong Pada Nabi Musa Di hari Itu Angkat Bendara Putih Mohon Pada Musa Kata Musa Kalau Begitu Berkumpul Kalian Bersebagi Di Tanah Lapang Aku Akan Pimpin Munajat Berkumpul 6.000 Orang Lebih Kurang Wakabani Israel Di Hujan Demi Demi Kehidupan Allah Langsung Hitam Hebat Nabi Musa Ban Israel Mulai Bahagia Hebat Bam Gambiranya Tapi Tiba-tiba Hilang Panas Terik Kaget Ban Israel Komplen Hei Musa Berolak-olak Tuhan Pada Kami Wah Hei Musa Engkau Nabi Kenapa Kenapa Gak Maktul Cameh Loh Bopatangku Kementawai Ini Baca Koran Bopay Kementawai Diundang Untuk Solat Tisko Pertama Di Lapangan Utama Bupati Nggak Jadi Di Siko Nggak Jadi Di Pindahankah Sabalah Orang Minoritas Eh Di Sabalah Non Muslim Lapangan Banyak Orang Muslim Situ Bawa Solat Isisko Kan Batar Wah Di Muka Orang Non Muslim Calik Orang Islam Rosok Mantap Dia Dia Sabah Naik Kalau Sudah Isisko Pulang Kalau Tak Turun Hujan Ayo Dicimek Orang Non Muslim Bawa Kau Bala Car Kau Teradu Berangkat Kapal Kapal Bergerak Dari 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 Apa Namanya Dari Pelabuhan Datang Berita Ustaz Hujan Turun Di Lokasi Tempat Solat Istisqa Setelah Itu Aduh Juhan Protes Lai Masa Disitu Hujan Turun Ya Ya Solat Situ Yang Lain Alhamdulillah Setelah Balamnya Datang Berita Ustaz Sudah Melebar Hujan Dimentawai Tiba Tadi Pagi Ustaz Banda Dibuat Di Padang Kalian Tidak Menyuruh Alhamdulillah Sidang Jemaah Ketika Itu Sidang Jemaah Dibimpen Ditanya Oleh Nabi Musa Ya Allah Kenapa Hujan Tidak Jadi Malu Aku Sebagai Nabi Mereka Tidak Lagi Mendengar Kata Kata Aku Ini Berbahaya Untuk Ya Allah Dijawab Tadi Aku Menurunkan Hujan Tapi Ternyata Di antara 6.000 Badi Israel Itu Ada Tokoh Mereka Ada Pemimpin Mereka Yang Sudah 40 Tahun Melakukan Dosa Besar Dosa Pemimpin Akan Akan Membuat Rakyat Terasap Hei Musa Aku Mau Dihudkan Hidan Bilang Sama Mereka Keluarkan Orang Satu Orang Itu Sidang Jemaah Nabi Musa Berkata Ya Allah Mana Mungkin Saya Mencari Satu Orang Di Tengah 6.000 Orang Mungkin Ngomong Nggak Mungkin Ya Allah Suaraku Sampai Ke 6.000 Orang Ngomong Saja Nanti Aku yang Menyampaikan Ketelinganya Ngomong Nabi Musa Sampai Ketelinga Orang Itu Maka Dia Terpojok Dia Berharap Orang Lain Yang Dituduh Allah Ternyata Dia Nggak Ada Yang Keluar Hujan Gatun Masyarakat Berteriak Hei Keluar Keluar Jangan Kami Teraniaya Maka Ketika Dia Terpojok Meminta Pada Allah Ya Allah Jangan Permalukan Saya Dihadapan Rakyat Saya Jangan Permalukan Saya Dihadapan Tokoh Tokoh Bani Serahil Jangan Permalukan Saya Dalam Sejarah Hidup Saya Ya Allah Aku Tidak Berdaya Tetapi Jangan Pula Untuk Azam Mereka Disebabkan Dosa Saya Saya Tidak Mau Keluarga Saya Teraniaya Rakyat Saya Teraniaya Disebabkan Dosa Saya Saya Jahil Ya Allah Saya Tidak Tau Akibat Dosa Sepanah Sepanah Ini Akibat Dosa Sepanah Ini Saya Jahil Ya Allah Ya Allah Hari ini Aku Bertaubat Aku Bertaubat Aku Bertaubat Nangis 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 Tersunggur Ditutup Kepalanya Dengan Jalap Bihahnya Air Mata Memasahi Tubuhnya Dia Meminta Pada Allah Sungguh Sungguh Dia Suncut Hujan Turun Taubat Diterima Oleh Allah Nabi Musa Protes Ya Allah Tadi Aku Salam Ke Satu Orang Keluar Tapi Ini Belum Keluar Kenapa Sudah Turun Hujan Kata Allah Tadi Aku Tahan Hujan Disebabkan Dosa Dia Sekarang Aku Turunkan Hujan Hadiah Untuk Taubat Bukan Karena Doa Nabi Musa Tetapi Hadiah Taubat Untuk Pemimpin Turun Rahmat Allah Subhanahu Maka Para Pemimpin Harus Memimpin Umat Ke Pemimpin Harus Membawa Umat Ke Dunia Ke Baikan Luar Biasa Di Sutra Ini Saya Tangan Ternyata Yang Menghubungi Manajemen Saya Atas Polisi Kemudian Bapak Andi Luar Biasa Mungkin Saya Baru Kali Ini Ketemu Orang Yang Memurus Hal Yang Seperti Ini Luar Biasa Bapak Kapolsek Dengan Beruna Bersama Anggotanya Mudah Mudahan Hal Ini Dicontoh Bapak Samatnya Bapak Netanyah Bapak Masyarakatnya Bahu Membahu Untuk Menjijrahkan Rakyatnya Menjijrahkan Menopong Atau Gerasan Gerasan Pemuda Pemuda Terbaiknya Pemuda Pejuang Hijrahnya Luar Biasa Kalau Sudah Seperti Ini Saya Yakin Rahmat Allah Berkah Allah Cinta Allah Akan Turun Ke Bumi Sutra Ini Sidang Jemaah Hijrah Ke dunia Ilmu Berilmu Hijrah Harus Berilmu Banyak Orang Punya Semangat Hijrah Di tangkok Di nan Balang Balang Nggak Jalih Di tangkok Di kelompok A Di tangkok Di kelompok B Di tangkok Di kelompok C Dibangun Jiwa Fanatiknya Rupunya Dia tidak Islam Kafah Ada Semangat Hijrah Setelah Hijrah Sibuk Membidahkan Orang Ada Semangat Hijrah Setelah Hijrah Banyak Ibadah Ilmunya Nggak Semangat Banyak Banyak Altyazı